Intro Melalui Talenta, Anda dapat dengan mudah mengatur jadwal karyawan pada perusahaan Anda secara sistematis, dimulai dengan mengatur shift terlebih dahulu. Pada video tutorial kali ini, Anda dengan role super admin dapat mempelajari cara membuat shift, baik secara satuan maupun massal, dan mengupdate shift pada attendance settings di Talenta. Untuk membuat shift secara satuan, Anda dapat masuk ke menu account settings di sini. Kemudian klik ini, dan pilih attendance, dimana Anda dapat mengatur jadwal, shift, dan break. Pilih tab shift dan klik ini, dan pilih create single shift. Isikan nama shift pada kolom ini. Apabila Anda mencetang show in request di sini, maka shift digunakan dalam schedule employee akan tetap muncul pada request change shift via website maupun mobile. Masukkan jam masuk karyawan di sini, dan jam pulang karyawan di sini. Masukkan informasi mulainya waktu istirahat pada kolom ini, dan waktunya selesai istirahat pada kolom ini. Tambahkan deskripsi di sini. Untuk mempermudah Anda membedakan warna shift pada scheduler nantinya, klik ini. Berikut contoh tampilan shift pada scheduler. Klik ini untuk dapat mengisi durasi batas waktu minimal karyawan dalam melakukan clock in. Berikut adalah ketentuan pengisian add attendance validation. Anda dapat memilih penerapan aturan ini hanya untuk clock in atau clock out saja. Atau pengisian durasi dapat di input untuk salah satu kolom saja, tidak wajib mengisi kedua kolom. Apabila Anda menerapkan setting minimal check in dan maksimal check out, maka Anda perlu menambahkan durasi waktu sesuai dengan schedule yang Anda tetapkan. Contoh, jika Anda menerapkan minimum clock in 60 menit dan schedule in telah diset jam 8 pagi, maka Anda tidak bisa melakukan clock in sebelum jam 7 pagi. Selanjutnya, Anda dapat mengisi durasi batas waktu maksimal karyawan dalam melakukan clock out di sini. Pada attendance validation, Anda dapat memilih salah satu waktu, clock in atau clock out, yang ingin Anda batasi. Apabila Anda menerapkan aturan minimum clock in atau maksimal clock out, maka Anda perlu menambahkan durasi waktu, clock in atau clock out. Contoh, jika Anda menerapkan maksimum clock out 60 menit dan schedule out telah diset jam 6 sore, maka Anda tidak dapat melakukan clock in setelah jam 7 malam. Klik ini untuk memasukkan informasi clock in dispensation apabila Anda ingin menambahkan durasi dispensasi untuk terlambat masuk atau clock in dispensation untuk menambahkan durasi dispensasi selesai kerja lebih cepat. Sebagai contoh, apabila informasi schedule in pada bagian ini adalah pukul 9 dan Anda ingin mengisi clock in dispensation 30 menit, maka ketika ada karyawan yang clock in pada pukul 9.30, sistem tidak akan menganggap karyawan tersebut terlambat masuk kerja. Apabila Anda ingin melakukan pengaturan ulang mengenai kompensasi yang akan mempengaruhi komponen gaji, Anda dapat menghubungi tim support kami di support-hr at makari.com untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda dapat menambahkan istirahat dengan klik ini apabila Anda memperlakukan waktu istirahat lebih dari 1 kali. Kemudian, pilih breakmaster Anda dengan klik ini. Klik ini dan Anda dapat mengisikan waktu overtime maksimal yang terhitung otomatis sebelum jam kerja dimulai di sini, di mana ketika karyawan melakukan clock in dalam range overtime before sampai schedule in, maka secara otomatis dianggap lembur tanpa perlu adanya request dan approval. Begitu juga pada kolom ini. Anda dapat mengisikan dengan waktu overtime maksimal yang terhitung otomatis setelah jam kerja berakhir, di mana ketika karyawan melakukan clock in dalam range schedule out sampai overtime after, maka secara otomatis akan dianggap lembur tanpa perlu adanya request dan approval. Anda dapat mengabaikan informasi ini apabila perusahaan Anda tidak memperlakukan overtime, perusahaan Anda mengharuskan karyawan untuk request overtime secara manual atau tidak otomatis menggunakan sistem. Anda dapat klik ini untuk menampilkan shift eligibility pada saat karyawan mengajukan request attendance. Kemudian tentukan eligibilitas request shift untuk seluruh karyawan atau tertentu saja pada bagian shift eligibility. Jika Anda memilih selected employee, maka Anda dapat menentukan kriteria seperti kategori tertentu, seperti branch, organization, job position, job level, employment status, division atau SBU, dan small business category. Kemudian tentukan subkategorinya di kolom ini. Selain itu, untuk mengerucutkan eligibilitas shift ini dengan lebih spesifik, Anda dapat menambahkan kriteria dengan klik ini. Jumlah maksimal kriteria di sini tergantung data SBU perusahaan yang telah terinput datanya pada talenta. Klik ini untuk menyimpan shift. Atau klik ini untuk menyimpan shift dan membuat shift baru lainnya. Berikut adalah tampilan shift baru yang terbuat. Pada halaman ini, Anda dapat melakukan beberapa tindakan. Anda dapat mencetak nama-nama shift untuk memunculkan tombol ini. Dengan begitu, Anda dapat melakukan tindakan massal, seperti menonaktifkan shift atau menghapusnya. Jika Anda klik set inactive, maka shift yang berada di tab active akan berpindah ke tab inactive. Shift yang dapat Anda delete adalah shift yang belum pernah di-assign kepada karyawan. Pada pop-up yang muncul, klik ini untuk menghapus. Tombol toggle ini dapat digeser ke active dan non-active sesuai dengan kebutuhan Anda untuk menampilkan shift ini pada request shift karyawan atau tidak. Anda dapat klik shift eligibility di shift dengan kebijakan kriteria untuk karyawan tertentu, atau ini untuk melihat shift ini di-assign ke jadwal apa saja. Klik ini untuk melihat deskripsi shift ini. Deskripsi kosong apabila tidak diisi pada saat membuatnya. Klik ini untuk memunculkan pop-up berikut. Di sini, Anda dapat melihat rincian shift tersebut. Anda dapat melihat rincian eligibility, additional setup, dan schedule dengan klik pada masing-masing judul tab. Atau klik ini apabila Anda ingin mengubah pengaturan shift tersebut. Klik ini untuk melakukan beberapa tindakan ke shift, seperti edit shift, set inactive, atau delete. Shift yang dapat Anda edit dan delete adalah shift yang belum pernah di-assign kepada karyawan. Jika Anda klik set inactive, maka shift yang berada di tab active akan berpindah ke tab inactive. Untuk mengaktifkan kembali, maka pergi ke tab daftar inactive dan klik tombol titik 3 dan pilih set active. Perlu Anda ketahui apabila shift telah di-set inactive, maka shift tidak akan muncul pada daftar shift active. Shift tidak akan muncul pada proses pembuatan jadwal kerja karyawan. Shift tidak akan muncul pada daftar shift saat proses pergantian shift karyawan. Klik ini untuk mengunduh daftar shift Anda. Anda juga dapat menggunakannya sebagai template untuk melakukan update secara massal pada shift. Anda juga dapat memanfaatkan kolom ini untuk mencari data shift tertentu. Klik ini untuk mengunggah perbaruan data shift. Anda dapat menentukan update apa yang ingin Anda lakukan, apakah itu update shift atau update shift eligibility. Tindakan tersebut akan dijelaskan pada bagian akhir video ini. Shift yang dapat Anda perbarui adalah shift yang belum digunakan pada master schedule. Masih pada halaman attendance settings, Anda juga dapat membuat shift secara massal menggunakan format Excel. Pilih tab shift dan klik ini. Dan pilih ini. Unduh template shift yang disediakan dengan klik ini. Berikut adalah template yang dapat Anda lengkapi dengan informasi dari shift yang ingin Anda tambahkan. Apabila Anda ingin memasukkan informasi break pada kolom additional break ID dan additional break name, Anda dapat isikan sesuai dengan informasi yang ada pada sheet list master break. Jika sudah selesai, simpan. Kemudian, unggah dengan klik browse atau klik dan drop file tersebut di area tanda panah seperti ini. Lalu, klik ini dan tunggu hingga proses create bulk shift selesai. Masih pada halaman attendance settings, Anda juga dapat mengupdate shift secara massal menggunakan format Excel. Pada tab shift, klik ini untuk mengunggah data update shift. Anda dapat menentukan update apa yang ingin Anda lakukan, apakah itu update shift atau update shift eligibility. Maka sebuah pop-up muncul. Anda dapat memperbarui data shift atau shift eligibility secara massal dengan mengunduh template spreadsheet dengan klik ini. Berikut merupakan template yang perlu Anda lengkapi pada update shift atau update shift eligibility. Pada template bulk update shift, Anda dapat melihat kolom shift ID, shift name, schedule in, schedule out, break start, break end, over time before, over time after, additional break ID, additional break name, grass period clock in, grass period clock out, minimal clock in before schedule, maksimal clock out after schedule. Pastikan untuk tidak mengubah kolom dengan ikon bintang. Selain itu, Anda dapat mengarahkan kursor ke arah judul setiap kolom untuk melihat instruksi mengisi masing-masing kolom. Kemudian, Anda dapat memperbarui data sesuai panduan tersebut. Sedangkan pada template bulk update shift eligibility, Anda dapat melihat kolom shift name, kriteria name, SBU name, dan value. Pastikan untuk tidak mengubah kolom dengan ikon bintang. Selain itu, Anda dapat mengarahkan kursor ke arah judul setiap kolom untuk melihat instruksi mengisi masing-masing kolom. Kemudian, Anda dapat memperbarui dan menambah data sesuai panduan tersebut. Lalu, simpan perubahan yang sudah dilakukan. Kemudian, unggah template yang sudah diperbarui datanya dengan drag and drop atau klik browse. Jika file sudah selesai terunggah seperti berikut, klik ini. Demikian panduan shift settings pada Talenta. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Talenta Guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur Talenta lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami.